selamat datang di channel mgmdl untuk kalian yang belum subscribe nantikan sejenak video ini lalu tekan subscribe dan juga like jika kalian suka video ini oke teman teman semua sekarang ini ini dia saya akan mereview produk terbaru dari oppo yaitu oppo a3s seperti dalam slogan yang ada dalam kotaknya yaitu the bigger battery and dual camera hape ini mirip sekali dengan oppo f7 dan digadang-gadang memang oppo f7 versi yang lebih murah oke teman teman di dalam kotaknya sendiri yaitu dia memiliki layar yang infinity infinity, infinity screen yaitu layar yang full dengan notch dan ada bigger battery disitu tulisan bigger battery ada dual camera nah seperti ada gambarnya itu ada dua kamera dan 32 giga RAM dan 32 giga memory yang di belakang kotaknya sorry terbalik ada tulisan jaringan yang sudah WCDMA LTE, 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 Ben seperti itu dan LTE central 3 giga dan internal 32 giga juga oke kayaknya udah gak ada yang bisa dibahas lagi nih dalam kotaknya kotaknya ya biasa aja ada segel seperti itu oke teman 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 di boxnya udah gak ada yang bisa dibahas lagi ya cuma kayak gitu-gitu aja sama dengan super grind sekarang coba kita buka aja OPPO A3S nya jalan terlihat disini ada tulisan OPPO ini apa nah itu yang benar kelihatan smartphone kita baru dulu kita buka di dalam sini ada jelly case ya sama ada manual book buku panduan atau sama atau garansi yang jadi satu seperti itu nah kita simpilin dulu dan jelly case nya yang dari jari yang bisa lembut dia banyak teman yang biasa dan disini ada sim ejector ya bentuknya seperti kebanyakan sim ejector nanti hp nya ini disini di kotak lagi kita bisa lihat ada charger 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 nya mirip dengan OPPO F7 tapi dia belum 2 ampere dia masih outputnya masih 1 ampere outputnya masih 1 ampere ya mengingat ini hp yang smartphone yang lebih murah dari F7 ya mungkin belum support fast charging disini ini ada kabel data yang masih micro usb belum type C masih micro usb oke ini kotaknya sudah kosong habis ini lagi kita sentiri 2D nah ini dia OPPO 3S kita buka dulu plastiknya ini dia OPPO ACJS ini portal tapi kalau malam dia gini dia gak kelihat portal yang juga enak dipegang gak menindalkan dikasih di jari seperti itu ini bagus jadi bisa tetap bersih gitu kalau tapi ngapain juga yang mungkin jangan lakukan itu ada kamera 2 2 kameranya kita lihat 1 kamera dengan resolusi 12MP dan 1 dengan resolusi 2MP ini di depannya ini ada tombol power ini ada tombol up and down volume dan di bagian bawah kita lihat ada speaker ada USB micro dan ada jack 35mm di rumah ini ini OPPO A3F bentuknya ada Note Poco A3F dan kebanyakan sampai sekarang yang sudah sudah pakai Note rata-rata oke teman-teman ini dia Poco A3F nya setelah terlihat mirip terlihat sama Poco F7 ya memang yang membedakannya ada disini seperti saya nah sorry ya teman-teman ini saya itu terang banget jadi kontrol sama saya yang dibuat di sebelumnya itu belak ini seperti malam seperti kita lihat di sebelumnya ini dia menggunakan Snapdragon 450 octator Snapdragon seri 4 ya jauh dibawah OPPO F7 teman yang lumayan mas tapi saya belum bisa mastiin bagaimana nih performanya dan nanti akan saya buatkan video review nya sekalian perbandingannya dengan OPPO F7 disini ya sekilas memang mirip banget sih dipegang juga enak mirip sama OPPO F7 yang berbedain yaitu OPPO A3S disini gak ada puncak green bahannya juga plastik dan gak ada puncak green ya ada kursi yang bagus ya kuncin yang licin seperti itu bahannya bagus dan kameranya dan kameranya nih kita coba lihat untuk foto mikro ya untuk coba untuk motor mikro hasilnya lumayan bagus nah kelihatan efek bokehnya juga sudah bisa kita lihat disini untuk kameranya efek bokehnya itu menggunakan hardware dengan kamera 2MP itu cukup bagus ketika dipotong tapi saya belum bisa membandingkan dengan Oppo F7 dan belum bisa juga memberikan apa namanya komentar lebih banyak untuk dari segi kamera dan performa karena ini hanya unboxing nanti saya akan coba buatkan video untuk perbandingannya dengan Oppo F7 juga jadi kakak adik seperti Oppo F7 yang baru yang lebih duluan luar dan Oppo A3s yang menyusul oke teman-teman ini handphonenya sih enak banget ya untuk dipegang gitu dan ya mungkin segitu aja ya dari saya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan di video-video di channel MGMDL berikutnya dan saya belum bisa memberikan HP ini worth it atau tidak dengan harga 2,5 juta tapi dari sekilas ini HP smartphone yang saya rekomendasikan jika kalian ingin memiliki handphone dengan layar Infinity yang lebar dan kualitas yang lumayan baik oke teman-teman apa yang saya ucapkan hanyalah murni opini pribadi saya sendiri setiap orang akan memiliki opini masing-masing jika kalian ingin bertanya-tanya silahkan komentar di link sosial media yang ada di deskripsi oke bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya